Assalamualaikum, kali ini saya akan membuat gantungan kunci petrik menggunakan benang poli cherry, kunting, jarum, hakpen nomor 3, kecen, marker baris pertama kita buat magic ring di dalam magic ring kita isi dengan 6 SC 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ketatkan benang letak penanda baris kedua kita buat 1 SC di lubang pertama di lubang kedua kita isi dengan SC increase 1 2 selanjutnya 1 SC selanjutnya SC increase 1 2 1 SC SC increase baris ketiga kita isi 1 SC di setiap lubang selanjutnya kita potong benang baris keempat kita akan menggunakan benang warna hijau baris keempat baris keempat kita masukkan benang warna hijau CH1 SC di lubang berikutnya 1 SC lagi di lubang berikutnya selanjutnya SC increase 1 2 2 SC 1 2 SC increase 1 2 2 SC 1 2 SC increase kita masukkan di awal kita memasukkan benang 1 2 selanjutnya kita gabungkan kedua kaki di kaki kedua kita buat CH2 1 2 selanjutnya 6 SC di kaki pertama 1 2 3 4 5 6 selanjutnya kita buat SC increase 1 2 selanjutnya 5 SC 1 2 3 3 3 4 5 selanjutnya di bagian rantai kita buat 2 SC 1 2 selanjutnya selanjutnya 6 SC di kaki kedua 1 2 3 4 5 5 6 6 selanjutnya SC increase 1 2 selanjutnya kita buat 5 SC 1 2 1 3 4 5 5 selanjutnya di bagian rantai kita isi dengan 2 SC 1 1 1 2 total ada 30 lubang baris ke-6 kita buat 1 SC di setiap lubang selanjutnya selanjutnya baris ke-7 kita buat 6 SC 1 2 3 4 5 6 di lubang selanjutnya kita buat SC increase selanjutnya kita buat 14 SC selanjutnya selanjutnya kita buat SC increase 1 2 selanjutnya kita buat 8 SC baris ke-8 kita isi 1 SC di setiap lubang baris ke-9 di bagian front loop kita akan membuat slip stitch di setiap lubang total ada 32 slip stitch di lubang pertama bagian back loop kita pasang penanda selesai 1 putaran kita potong penang kita rapikan penang menggunakan jarum tapestry selanjutnya selanjutnya masih di baris ke-9 kita akan ganti benang warna pink di bagian back loop kita akan membuat kita akan membuat SC di setiap lubang masukkan benang di lubang terakhir baris ke-8 kita buat CH1 selanjutnya kita buat SC di back loop baris ke-9 selanjutnya selanjutnya 1 SC di setiap lubang SC SC ke-32 kita masukkan di awal kita memasukkan benang baris ke-10 selanjutnya baris ke-10 kita buat SC di setiap lubang kita masukkan background di bagian kaki selanjutnya baris ke-11 kita buat 6 SC di lubang selanjutnya kita buat 1 decrease 1 decrease selanjutnya kita buat 14 SC selanjutnya 1 decrease di lubang selanjutnya kita buat 8 SC baris ke-12 kita isi 1 SC di setiap lubang kita masukkan background selanjutnya baris ke-13 kita buat 6 SC 1 2 3 3 4 5 6 selanjutnya kita buat 1 decrease di lubang selanjutnya kita buat 13 SC baris ke-11 di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya kita buat 7 SC baris ke-14 baris ke-14 kita buat 1 SC di setiap lubang selanjutnya selesai 1 putaran baris ke-15 kita buat 5 SC 1 2 3 4 5 di lubang selanjutnya kita buat 1 decrease selanjutnya 12 SC selanjutnya 1 decrease selanjutnya kita buat 7 SC baris ke-16 kita buat 1 SC di setiap lubang selanjutnya baris ke-17 kita buat 5 SC 1 2 3 4 5 selanjutnya selanjutnya 1 decrease selanjutnya 11 SC selanjutnya 1 decrease selanjutnya 6 SC untuk baris ke-18 sampai baris ke-23 ikuti pula yang tertulis di video selanjutnya 2 3 6 9 10 10 11 15 selanjutnya 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 baris ke-24 kita buat 6 degrees ke-24 10 10 10 12 11 11 12 13 16 15 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat tangan baris pertama kita buat magic ring 6 sc di dalam magic ring baris kedua kita buat 1 sc sc increase di lubang selanjutnya 1 sc sc increase di lubang selanjutnya 1 sc sc increase selanjutnya di baris ketiga sampai baris keenam kita buat 1 sc di setiap lubang total ada 4 putaran dengan 9 sc kita masukkan sedikit dakrot selanjutnya baris ketujuh kita buat 1 sc selanjutnya sc decrease baris ke-8 kita satukan kedua sisi dengan 2 sc 1 sc 1 2 selanjutnya kita akan membuat mata menggunakan benang warna putih dan sedikit warna hitam kita ikat benang warna hitam 3 kali ikatan selanjutnya dengan benang warna putih kita buat magic ring 9 sc di dalam magic ring sebelum kita ketatkan benang warna hitam masukkan benang hitam yang kita ikat tadi di tengah-tengah setelah itu kita ketatkan benang tidak melihat ke terquin selamat menikmati 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 selamat menikmati